Oke, don't talk about my past, that's my past, ya kan? Like that, exactly. Apalagi 10 years ago, Bang. Semua orang punya masanya. Ya. Mesegenya atau moral of the story-nya adalah yang bisa BK juga share untuk semua netizen. Either they like you or not, gitu ya. Mungkin pada saat kita menerima segala sesuatu. Kalau kita kan kadang-kadang lempeng-lempeng aja gitu ya. Dikasih ya, kita terima kasih. Dan kita gak kepikir macem-macem. Tapi sekarang emang gitu ya, Bang? Ya. We need to be like really careful ya dengan kita diterima apa. Ngomong-ngomong. You said you were single. Bisa gak? Saya liat gaya amut, soalnya gue agak penasaran nih. Single? Ayo dong. Singer. Oh, singer. Coba, mau liat dulu gayanya kalau cewek Belanda itu gimana. I really want to see that. I can sit down when I sing. I want to see, saya mau liat aja. Okay. Because you look very slim, ya kan? Ya, coba. Kira-kira lagu apa, Dorpika? Lagu apa? Ya, kira-kira coba. Pengen tau, Rebecca. Lagunya? My song ya. Okay, nice. Never give up or keep on dancing. Never give up aiming high. Never give up or I keep on dancing. Never give up touch the sky. Bye. Ini gimana? Langsing banget sih lo. Ya. Emang kamu apa? Hobinya gym atau apa nih? I gym. I do Muay Thai. And I berenang. Memanah, berkuda. Dan kadang-kadang main basket. Kok kontras banget sama dia? Hahaha. Ada apa ya? You still beautiful. Tadi kamu pegang aku. Sekarang kamu pegang dia. Kamu gak tau. Oh dia emang pegang semua orang. Semua cewek di pegang-pegang. Tidak. 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 Tidak pegang me. Oh dia pegang semua orang ya? Tidak apa-apa. Tapi untuk anak tiga lo sih gila ya? Iya loh, hebat banget bodinya. Iya satu sih menurut gue juga. Of course you're working out. Tapi juga ini it's a gift juga. Karena emang dari dulu. Aku kenal sama si Rebecca emang. Aku kenal lama. Emang gak pernah. Gak pernah gemuk. Dia body type-nya beda. Kalo Pinkan kan emang body type-nya kan. Body figure-nya kayak Beyonce. Besar. It's a beautiful baby. Eh tunggu, tunggu, tunggu. I got a news anyway. Baswe ya. Dua bulan dari sekarang saya mau ajakin Bang Hotman taroan. Apa tuh taroan apa saya? Dua bulan dari sekarang Pinkan Membo turun 20 kilo. Wow itu banyak. Iya. Oke. Taroan? Ngapain Pinkan? Turun 20 kilo dalam waktu dua bulan ngapain aja? Masih rahasia. Ada satu kegiatan ya. Jangan-jangan liposuction. Ya iyalah turun 20 kilo. Gak usah dua bulan. Aku gak liposuction. So what? So what like baby? Exactly baby. Sabar. Sabar. Beauty comes in different kind of shape. Ya. Kecantikan itu datang dari bentuk yang berbeda. Iya. Ada yang kotak. Ada yang segi tiga. Ada yang segi lima. Segi tujuh. Kalau Bang Hotman segi apa nih? Dia segi satu lah kurusnya. Oke. Oke. Baiklah. Thank you kalau gitu boleh kembali silahkan. Nih Bang. Ngeliat Pinkan selalu ceria. Selalu fresh ya. Itu rasanya emang bener-bener nih yakin pasti Pinkan hidupnya sehat. Oh sehat. Nih Abang. Kayaknya kalau gue perhatiin beberapa hari ini ada yang beda banget sama Bang Hotman Paris. Apa ya? Apa dong? Kayaknya Abang tuh keliatan lebih fit kalau menurut kacamata gue. Kenapa sih Bang? Jangan-jangan Abang punya cecan baru nih. Aduh nenek kepo banget sih loh. Aku fit kayak gini karena aku sekarang rajin minum fitu. Nau tau? Gue kan orang yang super sibuk. Gue itu terlalu penting buat sakit. Gue itu terlalu penting buat sakit. Nanti siapa coba yang ngurusin klien sama bisnis gue. Kalau gue tumbang. Bener banget Abang ya. Ini apa yang semua dibilangin Abang tuh bener-bener. That's right ya. Jangan sampai aktivitas kita yang padat. Ini sampai keganggu gara-gara kita sakit. Bisa-bisa berantakan semua urusan kita. Abang. Ya. Hari ini Abang udah minum belum nih fitunonya? Ayo. Udah dong tadi pagi aku minum. Ya tapi sekarang mau minum. Kan ada Aspriku yang baru. Persiapan aktivitas hari ini. Aspriku mana dong fitunonya? Silahkan saya. Aku punya Aspri yang cantik hari ini. Iya. Iya. Si Aspri Abang yang baru ini mukanya dari jauh kalau gue perhatiin kayak Manohara. Kayak siapa kok? Manohara. Oh. Jadi kita kalau jalan tuh kayak kembar. Kalau Manohara gue huru-hara. Bener-bener. Ini ya Abang ya. Nih minum dulu. Kamu cantik omelani. Engga. Begitu. Aku tuh berkomedi daripada nyela orang dan nyela diri sendiri lah. Gak apa-apa. Gitu ya. Berkahnya buat kita. Janganlah jangan ikut-ikutan sama dunia. Kita harus berbeda. Duh kok gue jadi preaching. Oke baik ya. Silahkan Pak Bos. Minum dulu. Oh gitu ya. Duh orang kaya kalau minum gitu. Gimana tuh? Pelan-pelan. Ini pokok airnya tuh. Oh dikobok. Sudah. Bener. Itu orang kaya. Itu orang kaya. Pemirsa dan penonton di rumah. Aku kasih tau ya. Ini Vituno pemirsa. Ini mah. Best banget. Suplemen yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan juga membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi bikin kita gak gampang sakit. Gitu. Apalagi pemirsa Vituno ini juga mengandung vitamin B1. B6 dan juga E. Vitamin E. Yang membuat Vituno ini bekerja secara sinergis. Dalam memenuhi kebutuhan vitamin dalam tubuh kita. Serta membantu tubuh tetap bugar. Iya kan Bang. Betul banget itu Nenek. Iya dong. Dan jangan lupa harus rajin minum Vituno sehari dua kali. Sehari dua kali. Sehari dua kali. Pemirsa dengerin kata opung gue. Pokoknya minumnya sehari dua kali. Selain itu Vituno ini juga baik banget ya. Untuk digunakan oleh siapapun juga. Mulai dari orang yang sedang dalam masa penyembuhan. Dari sakit juga bisa. Sampai orang yang kondisi imunitasnya lagi turun atau lagi drop. Orang yang lagi punya aktivitas tinggi sama seperti abang nih oke banget juga. Terlalu penting rasanya hari-hari kita. Kalau kita jadi harus sakit dan gak beraktifitas. Pokoknya sekali lagi aku ingetin. Untuk pemirsa jangan sampai lupa minum Vitunonya dua kali sehari. Banyak banget kawan aku kemarin nanya. Ya. Beli dimana sih Nek. Vituno ini. Ya. Abang jadi kerak gaul ya. Beli dimana sih Nek gitu ya. Ngomongnya kurang luwes sedikit gitu. Engga emang begitu namanya orang tua ya. Gua ga. Soalnya gua ga naksin sama dia. Gampang abang. Vituno ini dapat dibeli dari apotek dunia pharma. Apotek terdekat rumah abang. Toko obat terdekat rumah abang. Pokoknya semuanya ada atau ya. Pokoknya simpel banget deh. Ini Vituno yang paling mudah bawa aja begitu dapet. Taruh dalam tas bawa kemana-mana. Jangan lupa selalu sedia Vitunonya. Mau ada Vit? Minum Vituno. Harus Vit? Minum Vituno. Jalan kemana-mana tetapi Hotman Paris Show. Ini karena saya orang yang ga mampu pak. Maka saya ga gagal apa keadilan pak. Maaf kayak ga diproses. Besok...